Mengapa orang gampang sekali menghina di media sosial? Padahal kalau bertemu tata muka, ya pasti senyum-senyum saja atau tidak berkata apa-apa, apalagi menghina. Selamat menikmati. Malah seringkali, misalnya, ada orang yang mati-matian menghina seorang artis ibu kota di media sosial. Selain kali, bila bertemu dengan si artis ini dalam kehidupan nyata, yang ada orang tersebut hanya akan meminta foto bersama. Tidak akan sama sekali ada kepikiran mau menghina atau menjelek-jelekan. Jadi apa sebenarnya yang menjadikan orang mudah sekali menghina orang lain di media sosial? Termasuk orang yang tidak ia kenal, orang yang belum pernah ia temui, orang yang tidak pernah bersalah apa-apa pada dirinya. Alasan pertama, mengapa orang mudah sekali melontarkan hinaan di media sosial adalah karena kemudahannya. Mencari informasi, mudah. Menyebarkan informasi juga mudah. Padahal tidak semua informasi yang kita terima dari media sosial adalah benar. Dan karena mencerna informasi yang tidak benar, maka opini kita pun akan terbentuk secara tidak benar pula. Itulah pentingnya bagi kita untuk mencerna informasi baik-baik. Setiap kali mendapatkan informasi, pastikanlah dulu informasi ini bisa dipercaya atau tidak. Sumbernya dari mana? Dan buktinya apa? Smartphone sudah semestinya dipergunakan oleh orang yang smart juga. Alasan kedua adalah karena di media sosial, orang merasa tidak perlu bertanggung jawab. Jadi mudah saja bagi mereka untuk melontarkan hinaan. Apapun yang mereka katakan, seolah tidak ada konsekuensinya. Akhirnya mengetik pun seenak cari saja. Jadi sebenarnya tidak salah bila belakangan orang mulai mencari jalan hukum untuk menuntut orang-orang yang sengaja meninggalkan komentar secara kejam. Kemudian alasan ketiga adalah karena media sosial memberikan anonimitas pada penggunanya. Tidak ada identitas. Anda bisa saja meninggalkan komentar jahat tanpa meninggalkan identitas apapun. Tidak ada yang tahu siapa Anda. Itulah mengapa orang muda saja menghina di media sosial. Karena ia merasa identitasnya tidak diketahui. Tetapi makin kesini, teknologi semakin canggih. Hanya karena Anda tidak meninggalkan nama, bukan berarti identitas Anda tidak akan terungkap. Karena itu bijak-bijaklah di media sosial. Alasan selanjutnya atau yang keempat adalah karena rasa iri. Ini merupakan alasan yang paling umum. Orang menghina karena sebenarnya ia iri saja. Semakin populer atau terkenal seseorang, maka ia akan semakin memiliki banyak oknum yang iri terhadapnya. Kemudian melontarkan hinaan secara tidak bertanggung jawab. Lalu alasan kelima adalah karena menghina di media sosial merupakan suatu bentuk pelampiasan yang mudah. Pada dasarnya, orang-orang yang suka menghina di media sosial ini adalah orang-orang yang kecewa dengan hidupnya. Kecewa dengan lingkungannya. Tidak puas pada kondisi dirinya. Sehingga ia membutuhkan pelampiasan. Tidak bijaknya adalah pelampiasan ini kemudian ia arahkan pada orang yang tidak bersalah apa-apa. Orang yang bahkan tidak mengenal dia. Sebab dalam kehidupan nyata, si penghina ini teman pun tidak punya. Apalagi sarana pelampiasan. Secara umum, kelima alasan inilah yang menjadikan orang mudah sekali menghina di media sosial. Jika Anda termasuk orang yang merasa pernah menjadi korban, merasa pernah dihina secara berlebihan, setidaknya tambahkanlah hati dulu. Besar kemungkinan orang yang menghina Anda ini lebih hina hidupnya. Sehingga ia merasa perlu untuk menghina orang lain juga. Padahal dengan menghina orang lain, tidak akan menjadikan dirinya lebih mulia. Sebaliknya, bagi Anda yang mungkin pernah meninggalkan komentar pedas di ruang terbuka, maka hentikan. Dan jangan dibiasakan. Bila tidak ada hal baik yang bisa dikatakan, lebih baik tidak usah berkata-kata. Bayangkanlah bila Anda berada di posisi orang yang Anda hina. Saya yakin bahwa kebanyakan dari Anda yang menyaksikan video ini pasti telah cukup dewasa untuk menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Sekiranya kita berbuat salah, berbuat keliru, kita pasti berharap diingatkan dengan cara yang baik, bukan dengan cara dihina dan dicaci magi. Kurang lebihnya demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang mengapa orang mudah sekali menghina di media sosial. Jadi saya cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dan salam berhaya. Terima kasih telah menonton!